Intro Menteri Pariwisata Arief Yahya menegaskan Digital Destination dan Nomadic Tourism merupakan program prioritas Kemenpar sebagai strategi merebut wisatawan mancanegara dimana dari target 17 juta wisman tahun ini akan ditingkatkan menjadi 20 juta wisman pada tahun 2019 Koordinasi Nasional Kementerian Pariwisata di Bali mengatakan Digital Destination dan Nomadic Tourism memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena treatmentnya relatif mudah sehingga idealnya para pelaku industri pariwisata mau mengembangkan bisnis ini terutama untuk kemudahan atau aksesibilitasnya disertai adanya fasilitas pendukung atau amelitasnya karena konsep ini cepat memberikan keuntungan komersial seperti diketahui di era digital zaman sekarang jumlah wisatawan backpacker di seluruh dunia mencapai 39,7 juta orang diantaranya glampacker atau turis milenial yang mengembara untuk melihat dunia yang instagramable luxpacker atau travelers dengan fasilitas mewah dan flashpacker atau mereka menetap sementara di satu tempat sembari bekerja dimana saja Arief Yahya optimis melalui digital nomadic tourism Indonesia bisa menarik wisatawan mancanegara lebih banyak sesuai dengan perkembangan saat ini banyak sekali daerah-daerah yang aksesnya susah adanya nomadic tourism ini akan selesai totalnya kalau saya bulatkan 45 juta jadi 30 tambah 10 tambah 5 45 juta nomadic tourism itu dan nomadic tourism itu membangunnya tidak lebih mahal dan kita bisa pindah-pindah sesuai dengan memilih destinasi pilihan yang terbaik sekarang kita putuskan untuk membangun 10 nomadic tourism sebagai contoh tentu Bali menjadi salah satu model ini Badung sebagai destinasi wisata utama di Bali sangat siap terhadap program nomadic tourism kemenpar seperti halnya kawasan Canggung Bali yang telah menjadi destinasi pilihan kaum flashbacker atau digital nomad dari mancanegara nomadic tourism ini sudah Badung tentu akan sudah siap ya jadi semua daerah-daerah itu sudah aksesnya sudah bagus produk kualitinya sudah dibangun terhadap dengan baik ya mungkin kita harus optimalkan lagi di kedepan sesuai karakternya yaitu nomadic yang bersifat tidak permanen maka produk nomadic tourism atau pariwisata dengan akomodasi yang bisa berpindah-pindah dilengkapi fasilitasi yang memadai sangat cocok dikembangkan untuk menongkrak kunjungan wisatawan di Indonesia konsep perwisata ini untuk sementara akan difokuskan kemenpar di 10 destinasi Bali baru dengan memanfaatkan 4 destinasi sebagai percontohan diantaranya Danau Toba, Labuan Bajo, Mandalika, dan Borobudur Terima kasih telah menonton!